ini ada akar satu yang seharusnya dia kesini tapi dia menumpang disini misalnya kita akan potong disini lalu besar kesana ini sudah over nih ya sahabat ya anji sendiri itu lihat ada akar serabutnya atau tidak yang sisakan di akar serabut itu ya sahabat ya jadi motongnya itu di depan akar serabut kita tadi melakukan pemotongan akar yang cukup besar kita akan memotong cabangnya juga nih oke sahabat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Swastiastu Namo Udayo salam kebajikan salam bonsai Indonesia berjumpa lagi dengan channel skoro bonsai channel yang selalu memberikan informasi inovasi inspirasi dan edukasi bagi para sahabat-sahabat bonsai dimanapun kalian oke sahabat kali ini kita akan memprogram akar siansi bagaimana cara membuat akar itu terkesan kokoh dan kemudian bagaimana cara menata akar itu kokoh tapi natural tidak monoton oke simak caranya sahabat oke langsung saja nah ini sahabat ini pohon siansi yang dulunya kita program dari satu satu jari sekarang ukurannya sudah lebih besar ini akar melingkar ya sahabat akar melingkar ada akar dominan kemudian ada akar yang tidak dominan ada akar yang kecil ada akar yang besar nah bagaimana cara membuat akar itu terkesan natural dan tidak dibuat-buat tanpa sentuhan manusia nah contohnya ini nih sahabat walaupun di alam itu memang benar-benar ada ini di alam memang benar-benar ada bahwasanya ada akar yang tumpang tinggi ini akar tumpang tinggi ini sahabat ini sama ini nah di dalam sebuah bonsai akar yang tumpang tinggi itu tidak bagus ya sahabat ya tapi bagaimana cara akar ini bebas luasa dan terlihat secara nah kokoh tapi natural kita akan buang nih sahabat jangan seperti ini kalau seperti ini kita fatal nih sahabat fatalnya nanti ketika bonsai kita mau kontes ini jadinya kurang dari penilaian sahabat Hai nih akarnya sangat melingkar nih ada ini satu kemudian ini dua besar ya tiga di sini di belakang empat ini terus lima ini ada akar satu yang seharusnya dia ke sini tapi dia menumpang di sini nih sangat kita akan potong disini nah untuk memotongnya kita harus ada akar serabut nih sahabat sih harus ada akar serabut yang menggantikannya ini di sini ada akar serabut ya sahabat kita akan potong di sebelah sini hai 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 ini sudah lumayan besar ya dan banyak oke ya sahabat terlihat sangat jelas akar sudah melingkar dan ini gerakan ekspresionis ya ya sahabat ya gerakan yang mengekspresikan dari jiwa sang seniman nih sahabat nih jadi kalau memang akar itu benar-benar melingkar berarti itu sebuah bonus tapi kalau di ekspresi itu akar itu bergerak ke langsung ke gerak ekspresinya nih guys seperti itu ya sahabat Oke jadi jangan takut untuk melakukan pemotongan akar pada siansi yang mana ketika kita memotong satu akar itu tidak terlalu berpengaruh terhadap pertumbuhan si pohon ini tapi jika sampai telat itu pula justru berpengaruh terhadap pemrograman bonsai kita jadinya nanti kita akan mengundur waktu lagi tetapi putuskanlah nah saja langsung dipotong jika mana itu memang lebih baik dan untuk memotong sisakan ada akar serabut ya sahabat ya jangan asal memotong nantinya dia akan akar serabut ini akan membesar dan akan membuat akar baru di sini nah ini sebagai capang apa akar dominan sesuai yang sering kita katakan bahwasannya akar dominan itu menopang dari capang dominan nantinya ini kita akan potong lagi itu nanti setelah ini benar-benar tumbuh seperti itu Oke kita akan melihat akarnya dulu di satu pohon lagi kita memiliki dua pohon siansi yang akan kita program di hari ini nah ini sahabat nih ada akar yang terlalu besar kesana ini sudah over nih ya sahabat ya harus kita potong Oke karena ini sudah terlalu besar kita akan memotong ya sahabatnya nah untuk memotongnya untuk akar siansi sendiri itu lihat ada akar serabutnya atau tidak nesisakan di akar serabut itu ya sahabat ya jadi motongnya itu di depan akar serabut oke sahabat karena kita tadi melakukan pemotongan akar yang cukup besar kita akan memotong capangnya juga nih sahabatnya oke itulah tadi prosesnya bahwasannya ketika ada akar dominan yang sudah terlalu over kita potong saja guys dan ketika juga ada akar yang tumpang tinggi kita buang saja guys nah itu prosesnya jadi jangan takut untuk melakukan pemotongan pada pohon siansi oke ya salam bonsai Indonesia selamat menikmati selamat menikmati